Dan ganti-ganti pro kontra penilangan pajak mati yang dilakukan oleh polisi menuai sensasi. Diketahui polisi lalu lintas tidak memiliki hak untuk menilang pajak kendaraan. Dan ganti-ganti informasi Iko sekaligus menutup perjumpuan kita pada bergol hari Iko. Saya Muhammad Raedil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JAK TV, Inspirasi Kito. Banyaknya masyarakat yang gusar akibat tindak penilangan yang dilakukan polisi saat operasi zebra. Membuat sebagian publik bertanya-tanya mengenai kewenangan polisi dalam melakukan tindak penilangan kendaraan mati pajak. Mengenai hal tersebut, di lantas Polda Jambi AKBP Heru Sutopo mengatakan. Polisi memang tidak berhak untuk menilang kendaraan yang tidak membayar pajak. Karena kewenangan tersebut berado-pado di Spenda dan Samsa. Hanya saja, polisi memiliki hak untuk menilang STNK yang belum dilakukan pengesahan. STNK kendaraan dinyatukan sah jika pemilik kendaraan membayar pajak tahunan dan proses penelitian 5 tahun. Heru menjelaskan, setiap tahun STNK harus disahkan oleh polisi dengan tujuan untuk mengecek apakah STNK masih dipegang pemilik yang sah tidak terlibat pencurian, penggelapan, dan lain sebagainya. Di dalam STNK juga termuat pajak yang wajib dibayar pemilik kendaraan setiap tahun. Jadi begini, keadaan masyarakat bertanya, kenapa pajak mati kok polisi menilang? Jadi pajak itu kan dilakukan tiap tahun ada, tiap 5 tahun ada ya. Polisi bukan memasalahkan masalah pajaknya. Tetapi dalam undang-undang lalu lintas, itu dinyatakan bahwa sahnya STNK itu apabila dilakukan teliti ulang tiap 5 tahun dan pengesahan tiap setahunnya. Artinya kalau yang tidak dilakukan pengesahan, dia tidak sah. Dan dia melakukan pengesahan itu harus bayar pajak dulu. Jadi yang kita tilang bukan masalah dia pajaknya mati atau tidak bayar pajak. Tapi dia tidak melakukan pengesahan STNK. Begitu. Nah, salah satu syarat untuk melakukan pengesahan STNK adalah dia harus membayar pajak dan juga membayar ibuan wajib. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.